Intro Halo sahabat semua para pecinta sinetron rindu bukan rindu Dimanapun anda berada kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan Alur cerita sinetron rindu bukan rindu Yang tentunya semakin seru lagi guys untuk kita lihat Terlihat dimana nampaknya kali ini Errol yang sangatlah begitu murka Sehingga para keluarga terutama Pak Lukman, Yasmin Begitu juga dengan Bunda Alisa yang sempat saja Membincangkan ataupun mempermasalahkan perihal ini Dimana pada saat itu Errol yang sangat begitu cukup kuat marahnya guys Karena ia pun sangat begitu dikecewakan nih dengan perlakuan Suci Yang nampaknya Suci sudah mengetahui Bahwasannya Errol disitu sudah mengetahui tentang rahasia jati dirinya tersebut Dan perihal ini membuat Suci pun harus pergi dan hengkang dari rumahnya itu Karena inilah dimana Errol pun sangatlah begitu dikecewakan Sehingga ia pun harus mendapatkan sebuah hukuman Nampaknya disini Bu Yasmin sempat menanyakan perihal ini kepada Errol sendiri Namun Errol pun disini mengaku kalau dirinya memang pantas Untuk hengkang dari rumah tersebut Lantas bagaimanakah percikan dalam rumah tangga antara Errol dan Suci sebenarnya Namun sebelum lanjut juga guys Seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Walangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar Sinatron Rindu bukan Rindu Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu Serta doakan Rindu bukan Rindu Kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Di episode sebelumnya dimana disini ceritakan Falukman Yang saat itu sempat menghampiri si Devan Dan mempertanyakan perihal tentang rumah tangga Errol dan Suci Nampaknya mereka disini sudah mengaku kalau dirinya mereka tidak akan pernah bersatu lagi Dan Devan saat itu sempat merasa curiga dengan perihal dimana Pertangkaran Errol dan Suci yang saat ini kian memanas Dan pada saat itu juga guys Dimana Falukman sempat menanyakan ini kepada Bunda Alisa Nampaknya Bunda Alisa sudah mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Errol dan Suci Dimana Bunda Alisa pun sempat ketakutan Karena ia pun nampaknya merasa bingung Dimana ia pun sudah mengetahui semuanya Falukman yang saat itu sempat memprediksi Kalau rumah tangga Errol dan Suci Dimana rumah tangga mereka pun sempat mempunyai orang ketiga Dan hal inilah membuat dirinya pun sangat begitu murka dan sangat begitu kecewa Dan pada saat itu juga guys Dimana si Suci yang sempat datang di dalam sebuah kerumunan tersebut Yang pada akhirnya disini Suci pun langsung ngaleos dan ia pun langsung pergi ke dalam sebuah kamar Disitu dan tak pas sengaja Errol pun langsung menghampiri Suci dan ia pun berkata Kalau dirinya sangatlah begitu kecewa Dengan sikap Suci selama ini Karena Errol pun sudah mengetahui Kalau Suci bukanlah Suci sebenarnya Dimana Errol sendiri disini sangatlah begitu murka Dimana kesedihan yang memang nampaknya kali ini Suci pun sudah mulai merasa nyaman Dengan jati dirinya menjadi sosok Suci Dimana ia juga sempat jatuh cinta terhadap Errol Namun ia pun seketika sejenak Dan ia pun selalu mengingat kedekatan antara dirinya bersama si Devan guys Dimana pada saat itu juga memang si Suci ini menyendiri di sebuah taman Dimana mereka pun adalah taman tempat spesial bagi Devan dan Suci Namun nampaknya seketika disitu Suci pun sempat melihat si Devan yang sedang Mengadu rasanya dan melamun di tempat tersebut Namun tempat tersebut pun memang adalah tempat spesial bagi Devan dan Suci Dimana pada saat itu Suci sempat melihat Devan dan si Suci pun langsung pergi dari tempat tersebut guys Dan Devan juga sempat memanggil wanita tersebut Sehingga Suci pun sempat berhenti dan ia pun langsung lari Namun pada saat itu ketika si Suci ini ingin lari Ada sebuah gojek dimana mereka pun sedang membawa motor ugal-ugalan Dan hampir saja si Suci ini tertabrak Namun untungnya disitu ada sosok Papa Burhan Yang nampaknya kali ini Papa Burhan pun sangatlah begitu Menyayangi dan selalu melindungi terhadap Suci Namun rasa lindungan tersebut pun membuat Papa Burhan semakin mempunyai isting Kalau Suci ini adalah sosok rindu sebenarnya Lantas bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya guys Nampaknya akan sangat semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita lihat Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe gratis Terima kasih telah menonton